Itu dia salah satu contoh berita tentang kasus James Westbrook dan Reshape Dimana kedua kasus ini akan kita bahas pada kembali tentang ini Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kompok 2, kelas manajemen pemasaran syariah, perbandingan syariah A Kami dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai, untuk kita lanjut Pastikan untuk teman-teman semua sudah subscribe, like, and share video kali ini Karena saya ajabkan informasi yang akan saya berikan ini sangat bermanfaat untuk kita semua Langsung saja Yang pertama, apa sih itu James Westbrook dan Reshape Mungkin kedua kata ini jarang kita tinggal Tapi, sudah banyak kasus kejahatan seperti ini Yang pertama, James Westbrook Secara singkat, dapat dijelaskan atau diartikan Kalau pemindahan kepemilikan singkat secara ilegal oleh pelaku kejahatan Akibatnya, data diri kita akan mocor Dan yang lebih marah, semua rekening atau domen-domen online kita Seperti OVO, GoPay, bisa kebombolan Dan uang kejahatnya pasti akan angis Kemudian, phishing adalah salah satu cara untuk melakukan si swipe fraud tersebut Cara ini adalah salah yang paling sering digunakan Di mana, biasanya pelaku mengirimkan SMS atau email untuk mengirimkan kita Atau menuju website yang dibuat oleh pelaku dan memberikan informasi yang mereka menggunakan Salah satu contoh kasus yang paling sering kita lihat Di mana, hanya dalam beberapa jam setelah kasusnya itu berbual atau disuri Semua uang di dalam rekening Bapak Iliak bintang ini Sudah haus dan sudah terkirim ke 98 rekening Untuk lengkapnya lagi, bagaimana polis lengkap terjadinya Kejahatan SMS front ini biasanya paling sering dilakukan dengan cara membobol rekening bangku Korban dengan menggunakan aplikasi membobol rekening Cara pelaku membobol rekening seseorang ada tiga tahap yang dilakukan Yang pertama itu, pelaku melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan korban Yang biasanya itu dinamakan dengan phishing Phishing ini biasanya mengalakui korban untuk mendapatkan data-data pribadi Nah, selanjutnya itu phishing biasanya dilakukan melalui telepon dengan menghubungi korban Baik itu secara tautun, maupun SMS, ataupun dengan mengirimkan ping pasu Phishing biasanya melakukan salah satu operator dari bank Dengan menelpon korban untuk meminta verifikasi atau yang lainnya yang berhubungan dengan transaksi Sehingga sangat dibutuhkan username korban Yang kedua, setelah mendapatkan username, pelaku mendatangi gerai operator dan pura-pura setelah kehilangan SIM Dengan sudah berbekal data yang lengkap Sehingga pelaku bisa dengan mudah mengisi formulir untuk mendapatkan kartu SIM Yang kedua, setelah mendapatkan SIM, pelaku mendapatkan aplikasi mobile banking yang telah digunakan portfam Yang kedua, setelah mendapatkan SIM, pelaku mendapatkan aplikasi mobile banking yang telah digunakan oleh portfam Dengan menggunakan username dan password yang sama untuk login ke aplikasi tersebut Pelaku juga bisa melakukan reset, password, yang nantinya kode bulikasi tersebut akan dicerinkan melalui SMS Setelah berhasil mendapatkan password, pelaku hanya tanda mendapatkan kode SIM untuk transaksi pertanikan di mobile banking Langkah-langkah yang harus dilakukan ketika sudah menjadi portfam SIMs webfront Yaitu yang pertama, pergilah ke gerai seluler untuk meminta memblokir sengkat Anda Lalu ikuti prosedur penyesuaiannya dengan menjalankan sengkat jama Anda Yang kedua, laporkan pada PIA pulunan untuk mengangkati pelaporan dan penyelidikan lebih lanjut Ini itu yang bisa kami sampaikan tentang langkah-langkah ketika sudah menikuti portfam SIMs webfront Selanjutnya adalah tips untuk menghindari kejahatan SIMs webfront Yang pertama, jika saldo uang e-banking Anda tiba-tiba berkurang tanpa Anda ketahui Segera hubungi call center aplikasi uang elektronik atau uang e-banking terkait untuk pengaduan dan penyelesaiannya Lalu, jika ada transaksi tidak dikenal yang mengurangi saldo bank Anda Hubungi call center bank untuk meminta bank memblokir rekening Anda Lalu datangi gerai bank untuk mendapatkan solusi lebih lanjut Laporkan kepada pihak berwenang Seperti polisi, bank Indonesia, atau otoritas jasa keuangan Untuk melengkapi pelaporan dan penyelidikan lebih lanjut Jangan pernah men-share username, password, pin kode CVV atau CVC kartu kredit Terutama OTP atau one-time password pada siapapun atau pihak manapun yang mengatasnamakan institusi Waspadai jika ada yang meminta lewat email, aplikasi chat, telepon, maupun SMS Lalu, ganti secara berkala semua jenis password kamu Hati-hati dalam membagikan data pribadi Apalagi diumbar di media sosial Jangan pernah meng-input data pribadi kamu Seperti nama lengkap, ibu kandung, alamat, nomor kakak, KTP, dan lain sebagainya Pada situs tidak jelas yang dicurigai sebagai hasil pising Jangan mudah tergiur dengan diskon atau hadiah besar Bisa jadi, itu hanya umpan untuk memperoleh data kamu Tolak jika ada yang menghubungi kamu dan meminta untuk menekan kode nomor pengganti Bisa jadi, itu adalah penipuan yang menggunakan fitur penerusan panggilan atau call forwarding Untuk mengirimkan data telepon dan SMS kamu pada pelaku Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dan tips-tips dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh